Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel, ketemu lagi bersama aku Sip Tufia, kali ini aku mau kasih Solusi nih buat kalian para seller Shopee yang bingung nentuin Jasa kirim ya, secara Sekarang Shopee itu dominan pake jasa Kirimnya tuh XPX atau Shopee Express, sedangkan gimana nih buat Kalian yang di daerah atau di kotanya Tuh gak ada jasa kirim Shopee Express Atau kalian gak tau banget Dimana sih counternya XPX Express ini ya kan Atau bingung kalo mau di Pick up tuh gimana caranya, bingung banget Ya jelas kalian tuh pengennya gak pake Shopee Express ini atau Pengen gak aktifin atau gimana Solusinya nih gitu kan Secara Shopee tuh emang Udah bener-bener nentuin Jasa kirimnya kita gak bisa pilih ya Yuk simak terus tapi sebelumnya jangan lupa Subscribe, like, dan komen Oke langsung aja ya buat kalian yang terkendala sama jasa kirim Shopee Express ya buat para seller Shopee ini aku kasih solusinya Yang pertama adalah kalau kalian tau nih ada pesanan masuk oh ternyata pake jasa kirimnya tuh XPX Express kalian bisa langsung chat pembelinya Karena apa? Karena jasa kirim tidak bisa diubah oleh penjual Oleh seller gak bisa Yang merubah satu-satunya yang bisa adalah si pembeli kita bisa minta tolong sama si pembeli untuk merubah jasa kirim Caranya itu ada di bagian lacak pengiriman itu ya kan ada lacak pengiriman Terus pilih jasa kirim terus dia bisa ubah jasa kirimnya gitu pake yang selain XPX Tapi itu juga ada syaratnya Syaratnya sebelum satu jam dari dia check out atau payment ya Jadi kalau udah lewat dari satu sampai dua jam udah gak bisa dirubah tuh jasa kirimnya udah patent Jadi mau gak mau kalian harus pantengin terus handphone-nya Kalau ada notif Shopee langsung kalian cek Wah ada yang order nih kalau pake SPX kalian minta tolong itu Dan solusi yang kedua kita gak bisa dong terus-terusan minta tolong sama si pembelinya untuk merubah jasa kirimnya Ya kalau kita tau gitu kan waktunya masih dalam waktu satu jam gitu masih bisa dirubah Kalau enggak ya kan dan kalau pembelinya mau Dan kalau enggak solusi yang kedua nih opsinya adalah Kalian tetep pake SPX dengan kalian set yaitu pick up guys Jadi gimana pun aku pernah ya Waktu itu aku gak tau banget nih counter SPXnya tuh dimana gitu kan Terus perasaan di daerah aku di kota aku aku udah ubek-ubek aku udah cari-cari Itu gak ada counter SPX atau Shopee Express Akhirnya aku nekat untuk setting pick up ke alamat rumah aku Hari pertama gak di pick up guys Hari kedua juga enggak Ternyata di hari ketiga itu ada yang hubungin dan di pick up ke rumah aku Jadi kalian coba aja deh gitu Kalau memang gak ada itu gak mungkin Kalau gak ada pasti di luar jangkauan gitu Pasti pembeli juga gak bisa pake SPX gitu Kalau disitu ada jasa kirimnya tersedia SPX Berarti memang ada di kota kalian Kalian aja yang belum tau gitu Coba kalian setting aja pick up Nanti juga diambil kok paketnya ke rumah kalian Sabar aja dulu kalau hari pertama gak diambil mungkin di hari kedua gitu ya Nah untuk solusi yang ketiga Kalian bisa ajuin ke tim Shopee Misalnya kalian udah setting pick up Tapi ternyata gak di pick up-pick up juga gitu kan Dan counternya juga kalian gak tau Dan kalian udah coba cari tau Googling ternyata memang jauh banget counternya Dan kalian gak mungkin menjangkau dari rumah kalian Udah jauh banget gitu lah intinya Kalian bisa pengajuan sama tim Shopee Untuk menonaktifkan jasa kirim SPX ya Nanti aku kasih tau tutorialnya Gimana caranya menonaktifkan jasa kirim SPX Cuman ini bisa diaksesnya bisa enggak lah ya Nah guys untuk menonaktifkan SPX Express Atau Shopee Express ya Ini kan gak bisa lewat sini langsung ya Tidak bisa dinonaktifkan melalui aplikasi atau web Jadi lewat web gak bisa Lewat aplikasi juga gak bisa Jadi kita harus pengajuan melalui customer service ya Caranya Nah kalian chat aja ya Customer service Shopee Nah disini nih ya Kalian pilih yang chat Chat ini ya Nah kalau aku kan platinum Jadi kita tinggal klik aja Chat disini Nah Kalian langsung ketik aja guys disini Chat CS Shopee gitu ya Oke Nah kalau udah kalian ketik chat CS Shopee kayak gini Kalian langsung ketikkan chat dengan CS Shopee Nah saya adalah apa penjual Nah kemudian Saya ingin bertanya tentang SPX Express Nih Oke kita bisa langsung ngobrol ya Nah Hai customer pelatihmu sepkelvia Terima kasih sudah chat Shopee saya siap membantu Kita bisa tanya Bagaimana Cara Menonaktifkan SPX Terkendala Jika terkendala Tidak ada Counter SPX terdekat gitu ya Misalnya kayak gitu guys Nanti pasti akan dijawab Baik mohon maaf ya Atas kendala yang dialami oleh kakak saat ini Aku bantu cek terlebih dahulu Mohon untuk ditunggu dengan estimasi 2 menit ya kak Oke guys Jadi setelah chat CS Shopee Ini CSnya sudah jawab ya Jawabannya seperti ini Mereka kasih link Jadi nanti kita isi form ya Di link yang udah mereka kasih Nanti akan divalidasi Maksimal 3 hari kerja Nanti keputusannya akan di ACC atau enggak Kalian menonaktifkan SPX Kalau dirasa Memang di cek Alamat kalian tuh Enggak ada Counter SPX sama sekali Pasti dinonaktifin Tapi kalau ternyata Ada counter terdekat Di kota kalian Pasti enggak akan Di ACC Untuk menonaktifkan ya Pasti Akan diarahkan Kurir SPX itu Untuk dateng ke Alamat toko kalian Gitu Pasti dibantu kok Sama Shopee Kalian konsultasiin aja guys Oke Gampang banget Oke guys Kayak gitu tadi Solusi dari aku Semoga bermanfaat Semoga udah jelas ya Kalau kalian masih bingung Silahkan kalian tanyain aja Di kolom komentar Kalian boleh juga Saranin next content Aku bahas apa Dan wajib banget Kalian follow IG aku At Alvia Safety Dan please Banget ini ya Kalian Follow Facebook Pro aku Yang aku masih merintis Dan belum dimonetisasi ya Sama Pihak meta Facebook Pro Tolong banget Diikuti ya Di Facebook aku Yaitu Safety Alvia Ini dia Aku juga kasih tips-tips Seputar bisnis Online disana Terus kalian juga Bisa banget Gabung Usaha bisnis Bareng aku Sukses bareng aku Kalian bisa Bikin brand Parfum sendiri Mulai dari Keracikannya Aromanya Konsep desainnya Botolnya Boxnya Semuanya Se eksklusif mungkin Dengan harga yang murah banget Kalian udah bisa Bikin brand sendiri Wah itu pasti Image kalian Wah orang sukses nih Punya brand sendiri Padahal Minim budget Nggak apa-apa Yang penting Brand image Ya nggak sih Personal branding dulu Nah kalian boleh langsung hubungin ya Nanti aku Taruh di description box ya Nomernya Whatsapp Yang bisa kalian hubungin Kalian bisa gabung Group Dari brand Parfum Atau Kalian bisa gabung Group Reseller Kosmetik aku ya Karena disini Alhamdulillah Aku sebagai supplier Kosmetik Semua brand ya Brand-brand terkenal Kalian bisa jadi reseller Kalian bisa stok juga di rumah Kalian bisa jadi dropshipper juga Pokoknya kalian gabung dulu Di grup kosmetik aku Jadi disitu nanti ada beberapa grup Kalian pilih salah satu ya Brand parfum Atau Reseller kosmetik Kayak gitu ya guys ya Thanks for watching See you next time Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa